Ya putusan MK-MK hari ini pemirsa tentunya berkaitan dengan apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Kami akan mengajak Anda kembali untuk melihat bagaimana perjalanan dari putusan MK atas perkara nomor 29 garis miring PUU 21 tahun 2023 mengenai permohonan usia minimal Capres-Cawapres pada 35 tahun. Ini adalah awal mula perjalanan dari apa yang kemudian menimbulkan polemik dan terjadi di Mahkamah Konstitusi di mana putusan MK mengenai batasan usia Capres-Cawapres pada perkara nomor 51 garis miring PUU 21 tahun 2023 mengenai permohonan usia minimal Capres-Cawapres 40 tahun atau berpengalaman sebagai penyelenggara negara di mana pemohonnya ini adalah Partai Garuda ditolak oleh Hakim MK. Kemudian pada perkara nomor 55 garis miring PUU 21 tahun 2023 masih mengenai permohonan usia minimal Capres-Cawapres 40 tahun atau berpengalaman sebagai penyelenggara negara dan ini pemohonnya adalah Herman Safar, Pandu Kesuma, Emil Elestianto Dardak, Ahmad Muhdlor, dan Muhammad Albara. Ini juga ditolak pemirsa oleh MK. Kemudian pada perkara nomor 90 garis miring PUU 21 tahun 2023 masih mengenai permohonan usia minimal Capres-Cawapres 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, provinsi, kabupaten, atau kota di mana pemohonnya ini masih sama dengan nomor perkara yang sebelumnya tadi sudah saya bacakan. Ini diterima oleh sejumlah Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi. Ada kemudian tiga Hakim Konstitusi yang menerima mengenai permohonan nomor 90 PUU 21 tahun 2023 ini yaitu Anwar Usman, kemudian Manahan Sitompul, dan ada M. Gumilang Hamzah. Selanjutnya juga kami hadirkan untuk Anda pemirsa informasi yang berkaitan dengan 21 laporan pelanggaran etik dari Hakim Mahkamah Konstitusi. Ini adalah rangkuman dari sejumlah laporan. Ada lima laporan terhadap Anwar Usman, kemudian lima laporan pada Manahan Sitompul, dan M. Gumilang Hamzah. Kemudian empat laporan untuk Arief Hidayat dan Saldi Isra. Tiga laporan Daniel Yusmik, Eni Nur Baningsih, dan satu laporan untuk Suhartoyo dan Wahiduddin Adam. Berikutnya pemirsa, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi juga telah menyidangkan 21 laporan pelanggaran etik Hakim Konstitusi. Dari semua laporan itu, dugaan pelanggaran etik Hakim Mahkamah Konstitusi di putusan perkara nomor 90 garis miring PUU 21 tahun 2023 tentang batasan usia capres-cawapres terkait poin-poin berikut ini pemirsa. Di mana yang pertama, Hakim Konstitusi Anwar Usman, ipar Presiden Joko Widodo ini tak mengundurkan diri dalam memutus perkara nomor 90 garis miring PUU 21 tahun 2023. Ini adalah dugaan pelanggaran etik dari Hakim Mahkamah Konstitusi. Dan kemudian di dalamnya jelas memuat kepentingan pemohon terhadap idolanya yang juga keponakan Anwar yaitu Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka untuk maju dalam Pilpres 2024. Berikutnya pemirsa, poin kedua adalah Hakim Konstitusi Anwar Usman membicarakan perkara syarat usia minimum capres-cawapres di luar ruang sidang padahal perkara itu sedang bergulir di mahkamah. Dugaan pelanggaran etik, poin berikutnya dari Hakim Mahkamah Konstitusi di mana Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Arief Hidayat keluh kesah terkait dinamika internal jelang pengambilan putusan di dalam dissenting opinion. Dan di poin yang keempat, Hakim Konstitusi membicarakan masalah internal di luar mahkamah konstitusi. Di poin yang kelima, ada dugaan kejanggalan dan pelanggaran prosedur terkait pendaftaran perkara nomor 90 yang sempat ditarik namun batal dicabut dengan dugaan atas perintah pimpinan. Serta di poin yang ke-6 dari dugaan pelanggaran etik Hakim Mahkamah Konstitusi manajemen pengambilan putusan nomor perkara 90 yang dianggap bermasalah sebab terdapat dissenting opinion Hakim Konstitusi Aninur Baningsi dan Daniel Yusmik yang justru dihitung sebagai alasan berbeda atau concurring opinion. Serta poin ke-7 dari dugaan pelanggaran etik Hakim MK bocornya dinamika internal MK ke publik diantaranya melalui pemberitaan investigatif majalah Tempo dan bukti perdebatan Hakim yang dikantongi salah seorang pelapor Petrus Celestinus. Di poin ke-8, Hakim Konstitusi Anwar Usman diduga melakukan ketidakjujuran terkait ketidakhadirannya dalam rapat permusyawaratan Hakim. Pada saat memutus perkara tentang batasan usia capres-caupres dan di poin yang ke-9, dugaan pembiaran oleh 8 Hakim Konstitusi lainnya terhadap Anwar Usman yang turut memutus perkara meski terdapat potensi konflik kepentingan di dalamnya. Dan berikut juga kami hadirkan kode etik dan perilaku dari Hakim Konstitusi. Yang pertama adalah prinsip independensi, prinsip ketidak berpihakan, prinsip integritas, kepantasan dan kesopanan, prinsip kesetaraan, prinsip kecakapan dan keseksamaan, serta prinsip kearifan dan kebijaksanaan. Ini adalah tentu prinsip yang dijadikan dasar di mana Hakim Konstitusi bekerja dan ada juga pemirsa yang mengatur mengenai sanksi pelanggaran etik dari Hakim Mahkamah Konstitusi. Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023 pada pasal 41 mengatur sanksi pelanggaran dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis atau pemberhentian tidak dengan hormat. Ketika Hakim Mahkamah Konstitusi ini kemudian ditemukan melakukan pelanggaran etik pada saat menjalankan tugasnya sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi. Ya kami akan ajak Anda pemirsa untuk melihat poin-poin putusan MK-MK terhadap Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Di mana ini memutuskan Hakim terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran etik dan perilaku Hakim Konstitusi sepanjang terkait pendapat berbeda atau dissenting opinion. Berikutnya pemirsa masih dari Hakim Arief Hidayat Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi atau Hakim Terlapor memutuskan di mana MK-MK memutuskan Hakim Terlapor terbukti melanggar Sabta Kersah Utama prinsip kepantasan dan kesopanan sepanjang terkait dengan pernyataan di ruang publik yang merendahkan martabat Mahkamah Konstitusi di mana kemudian Hakim Arief Hidayat ini diberikan sanksi berupa teguran tertulis. Dan kemudian MK-MK juga memutuskan Hakim Terlapor yaitu Arief Hidayat secara bersama-sama dengan para hakim lainnya terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Kersah Utama prinsip kepantasan dan kesopanan sepanjang menyangkut kebocoran informasi rahasia rapat permusyawaratan hakim dan pembiaran praktik benturan kepentingan para hakim konstitusi dalam penanganan perkara dan diberikan sanksi berupa teguran lisan secara kolektif terhadap hakim terlapor yaitu Arief Hidayat dan hakim konstitusi lainnya selamat menikmati selamat menikmati